Nah, Alhamdulillah ini sudah pertemuan ketiga atau pertemuan yang ketiga antara Kepala Sekolah Tetamudah Dinas Pendidikan PISI-nya, PISI kampus mengajar, kemudian teman-teman DPL, dan kesempatan kali ini kita mengharapkan keadaan Kepala Sekolah meskipun hanya perwakilan, demikian juga adik-adik kita, mahasiswa, peserta kampus mengajar angkatan 7 ini Nah, kegiatan kampus mengajar angkatan 7 ini tidak terasa karena segera berakhir di bulan dapatan insya Allah Nah, sementara progres yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sudah begitu baik Di laporan juga sudah ada, hanya saja beberapa hal penting yang kan dari BBPMP belum sempat memantau ke lapangan Nah, rencananya di awal Mei kemarin tertunda sampai di akhir Mei Itu beberapa informasi Nah, di awal atau di pertengahan kemarin juga kita sudah mengikuti Apa namanya, launching atau pengarahan terkait dengan kata informasi gitu Tentang pendaftaran untuk kelanjutan program ini yaitu program kampus mengajar angkatan 8 Nah, bahkan di beberapa tempat itu ramai sekali mahasiswa yang mendaftar Nah, kita belum tahu persis apakah di Provinsi Sumatera Barat Seperti apa nanti progres mahasiswa yang mendaftar Nah, kita berharap Bapak-Ibu dosen pendamping menyampaikan ke kampusnya Terutama ke mahasiswanya Sehingga pendaftar kita, mahasiswa kita yang mendaftar lebih banyak lagi Itu harapannya Sehingga betul-betul ke depan bisa memberi kontribusi kepada Pengembangan atau peningkatan literasi numerasi di Satuan Pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang tercinta ini Nah, itu yang kedua Yang ketiga, nanti kita berharap pada diskusi kita Atau problem sharing dan solution kita pada sesi diskusi nanti setelah Pak Koordinator menyampaikan laporan bulanannya Perkembangan atau progres KM7 ini seperti apa Nanti setelah itu kita akan diskusi lebih dalam lagi Itu saja yang ingin sampaikan di sesi ini Oleh karena itu, terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf Atas ketidak sempat hadir beberapa pejabat yang ada di BPMP Karena tugas mereka yang tidak bisa ditinggalkan Dan saya yang didelegasikan untuk mewakili beliau untuk mengawali kegiatan ini Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, kepada Ibu Hidayah TMPD Kita awali dengan membaca doa kepada Ibu kami, silakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rabbana Pada siang hari ini kami tanggal Kamis tanggal 16 Mei 2024 Bertempat di Zoom meeting ini Kami berkumpul bersama dalam rangka Koordinasi berlangganan program kampus mengajar ketiga Yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Sumatera Barat Tidak ada harapan dan bataan kami Melainkan mengharap di domo ya Allah Selalu menitahi dalam kegiatan koordinasi ini Allahumma ya Allah ya Wahab Impahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami Semua yang hadir dalam kewetan ini Ya Allah ya Mahabarakatuh Ya Allah insya Allah hadir Bimpikan kami dengan tafid dan riayamu ya Allah Agar kami dapat menyalankan tugas dan amanah Yang engkau berikan kepada kami Ya Allah sehingga apa yang kami harapkan dapat terujud Ya Allah ya Tuhan kami Tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar Dan memampukan kami untuk melakukannya Ya Allah Dan tunjukkan berlah kepada kami yang salah adalah salah Dan memampukan kami untuk menghadirnya Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari-hari Jalan dunia lebih baik pada hari ini Ya Allah ya Ghafur Ampunilah dosa kami Dan dosa kesalahan kami Kesalahan orang tua kami Kesalahan pemimpin-pemimpin kami Dan orang-orang yang telah mendahului kami Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian Terima kasih Ibu Dayati telah Berkenan membacakan doang untuk kita semua Sehingga kita berharap kegiatan kita ini Mendapat berkah dari Allah SWT Bapak Ibu yang kami banggakan Ini sesi berikutnya kita Mohon kesediaan Pak Koordinator DPL Untuk menyampaikan laporannya Atau mau silakan Pak disiapkan Pak Berta Pak Berta Maaf Pak Tadi sinyalnya keganggu Baik Enggak Masih pakai dasi Pak Kita di apa Masih apa Pak Wisuda Jadi belum pulang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Silakan Iya Iya Pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu DPL semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dari BPMP PIC BPMP untuk Sumatera Barat Bapak Ibu PIC Kabupaten Kota Dinas Pendidikan Di Kabupaten Kota Sumatera Barat Para Kepala Sekolah Yang hadir Serta Bapak Ibu DPL Sumatera Barat Oke Apa lain Maaf Saya kebunasinya sedikit Untuk perkembangan Kampus mereka di Sumatera Barat ini Sudah kita laksanakan Beberapa DPL Alhamdulillah sudah melaksanakan Dengan baik dan lancar Dan ada beberapa DPL juga yang tidak bisa melaksanakan gelar literasi dan numerasinya Ekem maupun yang lainnya Jadi beliau tidak bisa melaksanakannya karena keterbatasan dana pertama Kedua keterbatasan waktu Waktunya antara waktu yang di sekolah Karena bertepatan dengan ujian Jadi tidak bisa dilaksanakan gelarnya literasi dan numerasi di sekolah tersebut Nah yang kedua Pak Rifain Mungkin ini tidak terapah Cuma ada aduan dari beberapa DPL Yaitu tentang masalah BBH mahasiswa Nah masalah BBH mahasiswa Ada beberapa yang sudah belum menerima BBH-nya Itu saya sudah laporkan kepada Kampus Mada Angajar yang menghenda untuk Sumatera Barat Yaitu Pak Rafli Itu kemarin sudah berkoordinasi sama beliau Beliau mengatakan bahwa yang belum menerima Nah besar kemungkinan rekeningnya tidak aktif Terus masih dalam proses juga Ada beberapa yang masih dalam proses Dan ada beberapa juga rekening mahasiswa ini tidak aktif Sehingga uangnya tidak masuk Nah itu masalah kedua untuk BBH-nya Ya masalah ketiga Masalah pertama Masalah kedua-nya adalah Mahasiswa menerima uang BBH-nya itu tidak sesuai Contohnya ada 500 menerima Nah 500 ini Sudah dikonfirmasi kepada Pak Raflinya Bahwa yang menerima 500 ini Karena ada biasiswa Pemerintah lain yang diterima oleh mahasiswanya Contohnya mungkin ada dapat KIPKA Jadi kalau KIPKA kan dikasih biaya hidup Nah jadi selisih antara Biaya hidup dari kampus mengajar ini Nanti dengan yang dibiayai dari KIPKA itu Yang akan masuk ke rekening mahasiswa Nah kalau KIPKA biasanya berapa menerima 800 Atau berapa Pak 1 juta Nah yang sementara untuk BBH kampus mengajar ini 1 juta 500 Maka yang 500 itu masuk ke rekeningnya gitu Nah tapi kalau ada mahasiswa yang Tidak apa nanti langsung aja konfirmasi Yang kemarin sudah ada lapor juga Bahwa tidak sesuai Oh ini selisihnya itu tidak sesuai masuk Maka mahasiswa yang bersangkutan yang akan Yang melaporkan langsung ke health desknya Yang ketiga Bapak Ibu Mungkin ada beberapa teman-teman Yang kena dampak bencana kemarin Cuma saya tidak dapat laporan Apakah ada sekolah yang penempatan Mahasiswa DPL Dan DPL itu kena bencana Saya belum dapat dan meneguh Dan tidak ada terkena dampak Nah mungkin itu laporan dari bulan ini Saya kembalikan kepada Pak Rifain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Muka berita atas laporannya Bapak Ibu yang kami banggakan tentu Apa yang disampaikan Pak Berita tadi secara garis besarnya Sudah bisa kita pahami bersama Namun beberapa kejadian-kejadian Atau kasus-kasus tertentu yang terjadi di sekolah Tentu belum bisa tercover secara detail oleh koordinator Mungkin Bapak Ibu DPL yang langsung mendampingi di satuan Atau di sekolah dampingannya tentu banyak laporan-laporan terkait Misalkan Mengapa kegiatan Apa namanya Pentas Atau Kegiatan literasi enumerasi tadi Festival ataupun kema itu Tidak terlaksana Tentu ini perlu disampaikan Yang kedua terkait Sekolah Yang Apa namanya Terdampak bencana itu Apakah ada di sekolah dampingan Bapak Ibu Nah Yang penting ini yang Apa istilahnya Yang Seksi ini Terkait Bantuan Untuk mahasiswa itu Apakah dari awal sudah memang mahasiswa ketahui Atau Bapak Ibu DPL sudah tahu Sehingga Terjadi seperti ini Dan itu biasanya Ketika Terkendala misalkan rekening Nah itu Juga jadi masalah Sehingga Kita segera Sampaikan ke tim pusat Untuk segera Dipercepat Karena sudah hampir selesai Sementara mungkin Bukan hanya mahasiswanya Mungkin Ada Bapak Ibu DPL yang Juga mungkin tersendat Pembayaran Atau pengganti Honornya begitu Sehingga ini perlu Segera di Apa namanya Dipercepat Nah itu silakan Bapak Ibu Kita diskusi terkait ini Apa Kira-kira Permasalahan yang Yang Betul-betul terjadi Pada Bapak Ibu Dan apa solusi yang kita tawarkan Untuk menyelesaikan masalah ini Demikian kita awali Sesi diskusi ini Mungkin siapa yang pertama Menyampaikan silakan Mungkin Pak Dr. Jun Atau Ibu Mentari Silakan Bapak Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Itu tadi Leporan yang cukup detail Dari Pak Dr. Jun Terkait Pendampingan beliau Nah Ini Di minggu depan juga Pak Pak Werta mungkin ada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Dengan tim pusat ya Segera Pak Berta juga Menyampaikan Terkait Beberapa informasi ini Saya juga akan Menyampaikan ini Di Untuk BPNP Kendala-kendala ini Terutama yang Yang terkena dampak Seperti apa Tanggapan Timnya Kampus Mengajar Terhadap Kawan-kawan kita Atau ada Masjid kita yang Terkena dampak ini Kalau ada datanya Pak Berta Silakan Di Berapa sekolah Yang terdampak Lalu Mahasiswa Yang Mengajar itu Apa yang terjadi Dengan mereka Termasuk Dosen Pendampingan Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Saya tidak perlu Tanggapi Tapi ada saran saya Tadi Sebaiknya Apa yang telah Dilakukan oleh Pak Dr. Jun Tadi Terkait dengan Kemaliterasi Kemudian ada Festival Kalau bisa Dua videonya Dibuatkan Dalam Waktu 5-7 Menit Sebagai Bagian Apa Teman-teman Makasih Video Cerita Praktik Baik Ataupun Video Praktik Baik Ya Des Praktik Itu Ada Apa namanya Alurnya Ya 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 Nanti Dalam Bentuk Video Ataupun Cerita Boleh Nah Dengan Mengikuti Teman-teman Masih Mungkin Kemarin Sempat Mengikuti Bintek Tentang Membuat Praktik Baik Dalam Bentuk Video Ataupun Cerita Dengan Mengikuti Alur Star Seperti Apa Situasinya Kemudian Tantangan Seperti Apa Aksinya Seperti Apa Dan Hasilnya Seperti Apa Sehingga Video Itu Bisa Dan Itu Biasanya Teman-teman Itu Biasa Diapresiasi Biasa Diundang Baik Secara Luring Maupun Daring Demikian Juga Dosen Karena Ketiatan Program Yang Lain Seperti Itu Selalu Diundang Teman-teman Yang Punya Pengalaman Yang Terbaik Di Video Di Sosial Masing-masing Baik Terima kasih Silahkan Bapak Ibu Yang Lainnya Ini ada Cacet Dari Arianto Masih Selesa Sudah Semburkan Diri Dari Dan Sengah Cacet Dan Juga Dibuangkan Surat Senjata Selamat Kira Dari 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 Sekolah Mungkin Ada Dari Lapor Kena Tunggu Sampaikan Silahkan Selain Dari Sampai Ini Mungkin Ada Sampai Mula Silahkan Bapak Ibu Ayo Sekolah Kalau Ada Masalah Bapak Sampaikan Atau Atau Yang Praktik Baik Bihana Sambang Teman-teman Yang Salah Terkait Dengan Bapak Ibu Selesa Ada Keluhan Atau Apa Maswa Mungkin Berbura Di Sekolah Siapa Atau Tidak Ada 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 Apa Hal Silahkan Pak Mungkin Silahkan Ada 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 Silahkan Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Ini diwajibkan Kemarin Sebelum Rapat Koordinasi Antara Caraka Dengan Koordinator Wilayah Itu Gelar Literasi Dan Numerasi Antara Camp Dengan Festival Ini Sifatnya Wajib Nah Ketika Pada Saat Kita Ada Koordinasi Antara DPL Koordinator Wilayah Dengan Caraka Dengan Tim Kampus Merdeka Dan Salah Satu Ceraka Menanyakan Tentang Gelar Literasi Dan Numerasi Ini Nah Sehingga Ada Di Tempat-tempat Tersebut Ada Terkendala Dengan Biaya Karena Gelar Ini Otomatis Membutuhkan Biaya Nah Sehingga Apakah Boleh Dilaksanakan Tidak Maka Dari Tim Mengajar Ini Menjadi Opsi Lagi Boleh Dilakukan Tapi Boleh Juga Tidak Dilakukan Sehingga Kemarin Itu Masih Ragu Share Hasil Rapat Tersebut Karena Di Awalnya Kan Ini Wajib Tiba-tiba Pada Rapat Itu Berubah Jadi Opsional Jadi Jadi Boleh Tidak Lakukan Kalau Tidak Ada Biaya Terkendala Biaya Karena Berdua Boleh Tidak Dilakukan Karena Ada Beberapa DPL Juga Mengatakan Bahwa Dia Tidak Melakukan Itu Terima Tidak Terima Tidak Cukup Ya Ada Latifah Ya Latifah Ya Sifatnya Opsional Kalau Masih Bisa Dikukan Banyak Opsi Kegiatan Yang Bisa Dapat Boleh Karena Sifat Yang Literasi Banyak Boleh Mading Boleh Lomba Menulis Cerita Atau Puisi Pendek Di Kelas Boleh Menulis Indah Di Kelas Itu Bentuk Bentuk Dari Penguatan Literasi Tidak Harus Yang Wah Menulis Indah Itu Dulu Kan Kita Mungkin Ada Sekarang Tidak Sudah 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 Pake Gadget Jadi Menulisnya Ya Zaman Kita Menulis Ini Bisa Jadi Bagian Literasi Bisa Saja Siapa Tau Anak Kalau Yang Dikembangkan Sekarang Ini Yang Berkembang Hiasan Kurang Itu Menulis Indah Sudah Digantikan Dengan Komputer Ada Jenis Font Font Yang Indah Tapi Kalau Di Al Kurang Kan Tentu Mungkin Ada Tapi Tulisan Tanah Itu Dilombakan Secara Internasional Bahkan Internasional Nah Apakah Tapi Kalau Bagian Literasi Bisa Saja Dikembangkan Anak Anak Tapi Bukan Intinya Menulis Berasa Ya Tadi Dari Paswa Sempat Terlempar Tadi Baik Bapak Ibu Masih Ada Yang Memberikan Informasi Terkait Pendampingan Kita Di Lapangan Akhir Baik Kalau Sudah Tidak Ada Di Dimana Bacanya Ibu Bursa Tidak Masih Ada Ada Masih Masih Ada Yang Sampaikan Baik 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 Salam Pak Berta Sudah Tidak Ada Cukup Ya Baik Pak Sebelum Kita Akhiri Sisi Kita Ini Ada Beberapa Informasi Sebagai Tindak Lanjut Kita Pertama Apa Yang Kita Sampaikan Tadi Tentu Pak Koordinator Juga Akan Menyampaikan Di Koordinasi Bersama Tim Pusat Melwi FKK Di Tingkat Koordinator DPL Di Seluruh Wilayah Atau Di Seluruh Indonesia Ya Kami Juga Akan Di Koordinasi Bulanan Di Tingkat UPT Juga Kami Akan Laporkan Hal-hal Yang Terkait Ini Yang Nyalain Mahasiswa Terutama Poin-poin Yang Mengenai Kegiatan Yang Tidak Bisa Dicapai Sepenuhnya Karena Kita Di Wilayah Kita Ada Kendala Ada Beberapa Daerah Yang Terimbas Bencana Terakhir Kami Infokan Bahwa Rencana Tim BB PMP Akan Melaksanakan Monitoring Ke Sekolah Dalam hari ini Terkait Melakukan Supervisi Terkait Progres Pemulihan Pembelajaran Di Satuan Atau Di Sekolah Tempat Penugasan Kampus Mengajar Angkatan 7 Ini Kami Sampaikan Kepada Adik-adik Masih 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 Semua Mungkin Sekolah Yang Bisa Kami Kunjungi Mungkin Ada Sampel Beberapa Sekolah Di Perkau Paten Ini Akan Kami Infokan Demikian Juga Bapak Ibu Dosen Pendamping Lepangan Kalau Sempat Hadir Alhamdulillah Tidak Juga Tidak Apa Kalau Memang Ada Kesibukan Lain Tidak Apa Mungkin Satu Kepaten Dua Sampai Tiga Sekolah Kami Kunjungi Kecuali Di Kota Mungkin Lebih Banyak Yang Bisa Terjangkau Untuk Tim Supervisi Dari BPMB Baik Bapak Ibu Sekalian Itu Saja Informasi Tambahan Dari Kami Sekali Lagi Mohon Maaf Bila Ada Hal-hal Yang Kurang Ya Silahkan Silahkan Sebelum Kita Akhirin Ya Terima kasih Ya Dua Bisa Kita Pihak Di Ya Terima kasih Pak Ya Terima kasih Air Terima kasih InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Pak Dr. Jun Pak Berita masih ada lagi yang disampaikan? Ya Pak, cukup Pak Baik, terima kasih Pak Berita Terima kasih semua Bapak-Ibu sekalian Nah, Ibu Udayati Ada yang ingin ditambahkan? Atau Bapak dari Dinas Ingin ada yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada Cukupkan sekian Alhamdulillah Baik Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak-Ibu Menghadiri Menyempatkan waktu Mengikuti Menghadiri kegiatan Rapat Atau koordinasi bulan kita Di Kampus Angkatan Mengajar Kampus Mengajar Angkatan 7 ini Beberapa poin Sudah kita Rekam Dan kecatat akan Kami sampaikan Ke pusat Pada saat FKK Di Level UPT Dan juga Pak Berita Di level Diti juga akan Menyampaikan itu Sehingga ada Progres yang lebih baik Terutama di Angkatan 8 ke depan Nah, saya pikir Teman-teman dosen yang Angkatan 7 sebagai DPL Pasti juga Kecuali mengundurkan diri Tidak ikut bergabung lagi Di Angkatan 8 Pasti Tidak bergabung Saya berharap Teman-teman yang Sudah berpartisipasi Yang bergabung di Angkatan 7 ini Tetap menyertai Ada di kita Untuk lebih baik Di Angkatan 8 Sekali lagi Kami mohon maaf Bila Ada hal-hal yang Kurang berkenan Pertama Pada sesi Ketiga ini Atau pertemuan ketiga ini PIS kita Tidak sempat hadir Pak Kapal juga Tidak sempat hadir Karena tugas Luar kota Sekali lagi Terima kasih Mari kita sama-sama Mengucap Hamdala Untuk mengakhiri Kegiatan kita Pada hari ini Alhamdulillah 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 Sekian Bapak Ibu sekalian Tahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh ambil foto Boleh ambil foto dulu Pak Yandri Silahkan Terima kasih Ibu Koordinasi Bulan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh